Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua jutaan orang yang ada di Indonesia maupun di luar negeri bisa terhubung satu sama lain Dengan kata lain, ini merupakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit, dan lain sebagainya Nah, itu salah satu pengertian dari media internet Lanjut Ada manfaat media internet Pertama, bagi guru Bagi guru yang pertama, ide atau hasil karya dapat langsung dipublikasikan Dua, dapat mengumpulkan bahan ajar dari mana saja dengan terhubungnya media-media internet dari seluruh dunia Begitu juga dapat dimenuhkan di mana saja Bisa kita bawa menggunakan laptop, atau bisa netbook, atau mungkin dari handphone anda sendiri Tempat, mempermudah mencari informasi Pasti menggunakan software engine yang ada, Google, Yahoo, dan sebagainya Kelima, meningkatkan pengetahuan Pasti, dengan terhubungnya satu sama lain kita bisa mencari informasi secara cepat Nah, selanjutnya ada bagi siswa, lebih efisien Kedua, siswa menjadi lebih mandiri dalam adanya internet ini Dapat diurunkan di mana saja, dan yang pasti mempermudian mencari informasi Nah, setelah manfaat, ternyata ada kelebihan dari media internet itu sendiri Pertama, hiburan Di mana dengan adanya media internet, kita bisa mencari informasi tentang dunia-dunia Travel, mungkin makanan, segala macam yang bisa menghibur di hiburan Ya, media sosial, edukasi, informatif, dan bisa diakses 24 jam Kecepatan, penyamanan, dan kemudahan akses Serta interaktifitas dan fleksibilitas Meng-efisienkan kita dalam hal waktu dan tepat Serta sarana menghubungkan yang lebih murah Lanjut Di balik kelebihan, ada kekurangan Pertama, menyebabkan ketergantungan pasien Selektifitas dan anonymitas Banyak disalahgunakan Virus, tidak ada filter yang tanggung Pengawasan hukum yang lemah Privasi mudah yang gobol Informasi palsu di mana-mana atau oaks Nah, tapi sebelum kita lanjut lagi Nah, ini adalah sejarah dari internet Di mana berdasarkan catatan los RNNF ini Protokol internet IP pertama di Indonesia Yalah Inilad 192.41.2624 Didaftarkan oleh UI pada 24 Juni 19.08 RMS Ibrahim Sudono, Adi Sumarta, dan kawan-kawan Merupakan beberapa nama lebih garis Di awal pembangunan internet Indonesia Pada tahun 1992 hingga 1994 Di sekitar 1994 Mulai beroperasi internet yang dipimpin oleh Sanjara Mulai 1995, berkembang Beberapa BPS di Indonesia Seperti kelari saat pendidikan jasa Akses internet di dalam luar Oke Demikianlah dari kelompok amir tentang Pemirsa 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 Inter Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih